Intro Peristiwa tenggelamnya seorang pelajar di Sungai Batanghari pada Februari 2018 lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat yang merupakan anak dari anggota TNI Serma EVRD anggota Koramil 0415 yang tenggelam di Sungai Batanghari desa penyengat rendah RT9 Kecamatan Telanaipura Korban yang diketahui bernama Ronald D. Bimantara berumur 16 tahun yang merupakan pelajar kelas 1 SMA Negeri 11 Jambi kejadian bermula saat korban hendak latihan futsal bersama teman sekolahnya di pinggir Sungai Batanghari Setelah beberapa lama bermain futsal bersama temannya, korban bersama dua orang temannya mandi dan bermain di Sungai Batanghari sekitar jam 5 sore Karena tidak bisa berenang dan air sungai pun mulai naik, sehingga korban dan dua temannya hanyut dan tenggelam ke dalam sungai Setelah 6 jam pencarian yang dilakukan warga bersama dengan tim SAR, akhirnya korban berhasil ditemukan pada jam 23 waktu Indonesia Barat Dalam kondisi tak bernyawa, proses evakuasi berjalan dengan dramatis Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi Dari Jambi, Jeky Santoso Tribrata TV, Salam Tribrata